. Menhaneri, Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia, Persero, pada Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 menyatakan dukungan penuh pemerintah kepada PT DI untuk memperluas pemasaran produk-produk PT DI, terutama CN-235 ke pasar internasional, dirilis situs Kemhaneri, hal ini diutarakan Menhan Prabowo Subianto saat menyaksikan penandatanganan MOU tentang kerjasama penjualan dan pengembangan pesawat CN-235 antara PT DI dengan Jet Investment Group SARL di Hangar Fixed Wing Final Assembly Line, PT DI, Bandung. Dilansir dari jakartagriter.com, Menhan Prabowo Subianto menyatakan akan mendukung penuh kerjasama dalam rangka memasarkan produk-produk PT DI terutama CN-235 ke pasar internasional. Diungkapkan oleh Menhan Prabowo, bahwa negara-negara lain telah menyatakan minat terhadap pesawat CN-235 seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa negara Asia dan Eropa. Oleh karena itu, momentum ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PT DI. Menhan Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa telah direncanakan pembelian 10 unit pesawat CN-235 produksi PT DI yang merupakan pesawat multi-roll oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Menhan Prabowo Subianto berharap PT DI dapat meningkatkan kapasitas produksinya dari yang saat ini 4 unit pesawat CN-235 per tahun agar dapat meningkat menjadi 24 unit pada 3 tahun mendatang secara berkala untuk memenuhi permintaan dari dalam negeri dan luar negeri. Ada pun untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri, Kementerian Pertahanan senantiasa mendukung dengan memaksimalkan kesepakatan transfer of technology, TOT, dan offset dari negara lain. Dikatakan Prabowo, bahwa Indonesia boleh beli sebagian ke mitra luar negeri, tetapi syaratnya ada TOT dan offset. Mitra dari luar negeri tersebut harus membantu mengembangkan PT DI, dan harus investasi di Indonesia. Penandatanganan MOU antara PT DI dan Jet Investment Group SARL dilaksanakan oleh Direktur Utama PT DI Marsda TNI Gita Amperiawan dan CEO Jet Investment Group SARL, IFES Michel Deloce, disaksikan seluruh jajaran direksi serta komisaris PT DI. Menhan Prabowo Subianto mengatakan, bahwa kerjasama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal memperluas pemasaran produk-produk PT DI, terutama CN 235 ke pasar internasional. Prabowo menyatakan keinginannya untuk mengembalikan PT DI pada tingkat yang pernah dicapai, dan kembali menjadi kebanggaan bangsa sebagai bukti kebangkitan Indonesia. Kepada para direksi PT DI, Menhan Prabowo Subianto pun berpesan agar senantiasa menjalankan manajemen dengan sebaik-baiknya. Dikatakannya, bahwa kalau industri tidak kuat, maka tidak mungkin ekonomi kuat. Dan kalau ekonomi kita tidak kuat, tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Dirut PT DI pada kesempatan tersebut mengatakan, bahwa PT DI hendak memperluas pasar penjualan pesawat CN 235 secara internasional. Adapun basic configuration pesawat CN 235 ke depan, akan menggunakan mission and avionic system terbarukan, sebagaimana terpasang pada pesawat N70 TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini, PT DI dan Jet Investment Group juga akan mengembangkan pesawat CN 235 tersebut, dengan konfigurasi firefighting dan medical evacuation, berikut dengan penguatan layanan kurna jualnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!